Sementara itu, pemirsa atas temuan tersebut, Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Tulungagung langsung mengambil tindakan dengan menghentikan sementara kegiatan kelompok belajar luring di Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung. Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Tulungagung menghentikan sementara kegiatan belajar kelompok luring atau luar daring di sebuah desa di Kecamatan Pagerwojo. Laka ini diambil pasca temuan kasus positif corona yang melibatkan kelompok belajar luring tersebut. Sebanyak lima orang siswa dan dua guru yang mengikuti aktivitas belajar kelompok luring ini telah diambil sampel swabnya oleh petugas. Berdasarkan hasil tes swab, kelima siswa dan dua guru dinyatakan negatif, namun mereka tetap diminta untuk melakukan isolasi mandiri. Pelaksanaan kegiatan kelompok belajar mengajar luring sendiri akan diperketat lagi regulasinya. Jumlah pesertanya akan dibatasi dan diharuskan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Menyikapi terjadinya ada salah satu anggota kelompok belajar yang positif, ya untuk sementara kita evaluasi proses pembelajaran no visiting ini, khususnya di daerah yang di sekitar kontak rat ini. Supaya untuk menyelesaikan proses kekarantinaan dulu. Nah itu, kita hentikan sementara. Kemudian untuk daerah lain atau proses luring lainnya, ini adalah bentuk bahan evaluasi. Bahwasannya proses pembelajaran tatap buka ini harus tetap melakukan atau dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Sementara itu hingga kini terdapat 40 persen sekolah menggunakan sistem tersebut karena keterbatasan sinyal internet. Pihak dinas pendidikan, pemuda, dan olahraga setempat juga menghimbau kepada guru untuk memperhatikan protokol kesehatan selama proses belajar luring. Siswa yang sakit dilarang untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dari yang luagung, luring, dan daring itu kan merupakan sebuah pembelajaran yang ada di COVID-19 ya. Jadi memang tetap pembelajaran mungkin modelnya yang dirubah. Kalau dulu mungkin modelnya maksimal 5 orang, sekarang mungkin dirubah menjadi 3 orang atau 4 orang. Supaya termasuk daripada protokol kesehatannya lebih terbeketat lagi. Jadi anak mungkin yang flu, anak yang tidak boleh mengikuti pembelajaran yang kelompok. Tapi luring kan macam-macam. Ada luring yang obisit, gurunya, memang nguritnya sedikit, akhirnya agar rumahnya satu orang-orang bisa. Atau luring membagian modul, itu masih boleh. Untuk Eitelah Bung Sedip, ada berapa persen sekolah yang menerapkan sistem luring? Kalau sekitar luring ini sekitar 40 persenan luring. Tapi kalau bedaring sudah banyak. Banyak kan kita, wilayah-wilayah Tulungagung sudah banyak yang ada internet ya. Jadi itu banyak yang pakai daring. Maksudnya daring itu tidak mesti pakai aplikasi, pakai WA, pakai SMS, dan sebagainya. Dari Tulungagung, Sogipamukas, KSTV Subscribe channel KSTV sekarang juga ya. Dan klik lonceng. Biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV.